Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mufa Suket dengan Tutorial Inventor Basis bagaimana cara revolve objek dan jangan lupa subscribe channel kami di sini untuk menggunakan revolve command, kita perlu membuat profil pertama saya akan membuat profil, klik start to the sketch dan pilih front plane, saya akan membuat profil dari line tools saya akan membuat profil seperti objek ini klik OK, saya akan membuat offset, offset objek ini dan kemudian saya akan membuat line dari point ini ke sini ok, kita connect, dan kemudian dari point ini ke sini ok, klik OK, dan klik finish sketch untuk revolve profil ini, Anda bisa menggunakan command revolve klik di sini, dan untuk profil ini adalah seleksi automatik dan kemudian untuk axis, saya akan seleksi at this point line object, dan kemudian kita create objek ini dengan revolve command dari profil ini di axis ini, ok, untuk di different axis saya akan seleksi axis di sini dan kemudian saya akan seleksi di sini dan kita mendapatkan objek ini dari axis ini, ok, Anda bisa lihat jika Anda menggunakan axis ini, kita create point ini dan kemudian jika Anda menggunakan axis ini kita create objek ini, ok Anda juga bisa menggunakan axis ini ok, kita create in axis ini dan kemudian kita create objek ini ok, klik OK untuk finish untuk contoh kedua, saya akan menunjukkan Anda akan menggunakan option join, cut, intersect kemudian saya akan delete objek ini ok, saya akan seleksi profile ini delete, dan kemudian finish sketch accept, dan kemudian saya akan create new sketch dari top view dan kita create rectangle ok, saya akan extrude rectangle objek ke point ini, dan kemudian ok, kemudian saya akan create profile you can click start to this sketch ok, saya akan create line profile from this face and then we create profile from this point to here ok, to here and then final in here right click and OK finish sketch, and then I will evolve this profile you can click 3d model tab and then evolve okay, for the axis I will select cut this point and we create this point and you can use join to join these two objek with this revolve object or cut we will cut this object with this profile revolve and for intersect we only create in intersect object with two object here ok, this box and then this profile revolve ok, for example I will use this is join and OK and then we join these two object I will undo and we revolve again with this axis and I will use cut and OK and we cut this object with this profile revolve and for the intersect I will use here intersect and then OK and we only create at this point OK intersect between two object box and then reverse object OK I think it's enough today for Inventor basic tutorial how to use a reverse command if you have any question about this tutorial you can comment below this video and see you next time in another Inventor basic tutorial in another Inventor